Sebelum memanasnya persaturan Once dan Ahmad Dhani, perihal hak royalti dan perizinan tentang sebuah karya. Jauh sebelumnya, menyebut nama Ahmad Dhani rasanya tidak akan lepas dari kata kontroversi. Sejak kiprahnya melambung tinggi bersama Dewa XIX, perilaku, perkataan, hingga beberapa karyanya ada saja yang membuat gaduh. Belum lagi kiprahnya di luar dunia musik, kayak politik, yang tidak hanya membuat gaduh, tapi bikin kita semua terheran-heran. Namun, saya tidak akan membahas Ahmad Dhani dari sisi politik, melainkan dari sisi seorang musisi yang karyanya dulu dianggap kontroversial. Salah satunya adalah Lagu 1. Sebagian besar dari kita mungkin ingat, di sekitar tahun 2009, muncul sebuah video berjudul Dewa dan Yahudi, yang menyatakan bahwa Ahmad Dhani adalah seorang Yahudi. Latar belakang keturunannya, menjadi salah satu dali untuk menyebut Ahmad Dhani sebagai Yahudi, dan menyebarkan agama Yahudi. Tak berhenti sampai di situ, salah satu lagu Dewa XIX berjudul 1 juga jadi sasaran, yang mana kali ini tak sekedar Yahudi, tapi Pemuja Dajjal, Illuminati, dan sebagainya. Yuk kita bahas. Dalam lagu 1, lebih tepatnya dalam video klip lagu 1, memang ada beberapa adegan yang agak ambigu. Ada beberapa simbol dalam video klip tersebut, yang dianggap orang sebagai bentuk pemujaan pada Dajjal atau Illuminati. Ada simbol mata 1 yang entah itu digambarkan hanya mata, atau digambarkan dengan adegan once, vokalis Dewa XIX saat itu hanya setengah wajah. Ada juga simbol mata 1, yang digambarkan dengan piramida, logo khas yang kerap dikaitkan dengan pemuja Dajjal dan Illuminati. Lirik lagunya pun mendapat perlakuan yang sama. Bagian ref, tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Dianggap bentuk ungkapan pemujaan terhadap Dajjal dan Illuminati. Cocokologi konyol ketika kata dirimu di sebagian besar lagu ini, selalu sinkron dengan penggambaran simbol mata 1. Frase dirimu dalam lagu ini, seakan dianggap sebagai Dajjal atau Tuhan Yahudi. Pokoknya lagu ini diperas habis, di framing seakan-akan bermasalah. Inilah yang menjadi bahan untuk menyerang Ahmad Dhani dan juga Dewa XIX saat itu. Apakah serangan itu berhasil? Bisa dibilang berhasil. Sebab, isu mengenai lagu 1 sempat jadi pembicaraan banyak orang, dan video penjelasan tentang keterkaitan Ahmad Dhani dengan pemuja Dajjal, Illuminati atau penyebaran agama Yahudi, beredar di mana-mana. Bahkan saya, yang saat itu masih piyik, juga menjadi korban isu konyol ini. Saya yang masih kecil sampai benci terhadap lagu 1, hingga akhirnya saya dewasa dan sadar bahwa semua ini hanya kekonyolan. Padahal kalau mau ditelah lebih lanjut, penggemaran simbol mata 1 itu adalah langkah yang cukup bagus. Secara visual bagus dan autentik. Jarang-jarang lho, ada yang berani seperti itu. Dan kalau bicara soal kualitas, video klip 1 keren banget. Bahkan sampai saat ini, menonton video klip 1 masih terasa kerennya. Respect untuk Tepan Cobain yang membuat video klip ini. Liriknya pun sebenarnya bagus. Kalau ditelah, lirik lagu 1 malah bisa diartikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian rev yang katanya kontroversial, malah sebenarnya jadi poin penting dari lagu ini. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Kusebut namamu di setiap hembusan nafasmu. Kusebut namamu. Ini malah terlihat mirip seperti lagu religi jika dipandang dari liriknya. Jadi sangat tidak masuk akal. Kalau lagu ini, baik lirik, video klip, Dewa 19 atau Ahmad Daninya, dikaitkan dengan Dajjal, Illuminati atau Yahudi. Isu ini berlangsung lama, dan didiamkan oleh Ahmad Dhani. Hingga pada Januari 2020, Ahmad Dhani mengunggah semacam video klarifikasi melalui kanal Video Legend. Video itu kontennya hoak semua. Mereka membuat video itu dengan basic ilmu cocok logi, terus akhirnya menjadi kelirumologi. Jadi sehingga semua konten yang ada dalam video Dewa Yahudi tersebut, hampir 100 persen mungkin kontennya itu adalah hoak semua. Secara umum ia membantah semua tuduhan konyol tentang dirinya sebagai Yahudi, pemuja Dajjal atau Illuminati. Dan khusus untuk satu, Ahmad Dhani juga membantah segala tuduhan yang ada. Saya nggak ada hubungannya dengan lambang-lambang itu, kata Ahmad Dhani. Bayangkan, Ahmad Dhani baru klarifikasi setelah lebih dari 10 tahun ketika dihantam isu konyol itu. Sebagai orang yang waras, rasanya kita tidak perlu percaya tentang segala kontroversi konyol lagu satu. Kelihatan sekali cocokologinya, dan sangat rasa dibuat-buat. Seni memang bebas diinterpretasikan, namun kalau sudah ngawur begini, rasanya kok ia kurang pantas. Oke, kalau kalian benci dengan Ahmad Dhani atau Dewa 19 misalnya, tapi menginterpretasikan lagu satu dengan sangat ngawur sebagai pembunuhan karakter, jelas bukan pilihan yang manusiawi. Semoga saja sudah tidak ada yang percaya dengan isu konyol ini ya. Iya, Dewa 19 sebagai grup band dan Ahmad Dhani sebagai personal adalah satu-satunya musisi dan bandnya sendiri yang masuk berbarengan di daftar 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Dan lagi-lagi, Dewa 19 adalah satu-satunya band yang kedua vokalisnya yakni Once dan Ari Lasso jadi 50 penyanyi Indonesia terbaik. Oke, flashback ke belakang lagi nih guys. Sebelum Ahmad Dhani dan Dewa 19-nya rajin merisake lagu lama mereka dalam tema In Collaboration dengan para striker barunya, sebut saja Elo, Firza, dan yang lainnya, Dewa 19 sempat diterjang pada vakum. Vakumnya Dewa 19 akibat selera musik Indonesia yang berubah. Lagu terakhir Dewa 19 di waktu itu yakni bukan Cinta Manusia Biasa yang mereka rilis diakui sebagai salah satu lagu terbaik mereka. Tapi ironisnya, jadi lagu yang tidak laku. Vakumnya mereka juga disusul dengan keluarnya Once sebagai vokalis. Nah, di sisi lain nih guys, jika umumnya bayaran grup band itu per paket band, khusus untuk band Dewa, bayarannya per personil. Dan harus diingat, Dewa 19 tidak punya vokalis waktu itu. Jika ingin memakai Once atau Ari, maka harus ada biaya tambahan yang tidak main-main harganya. Karena kedua orang itu merupakan salah satu vokalis termahal di Indonesia. Ini yang menjadikan mereka sebagai salah satu band paling mahal di Indonesia. Fakta menarik lainnya, lagu Sempurna dan Munajat Cinta awalnya diciptakan untuk Dewa 19, namun ditolak, karena musiknya tidak cocok untuk band Dewa. Khusus untuk lagu Munajat Cinta, Once yang menolak menyanyikannya, karena tidak memenuhi standar Dewa 19. Dan di bidang karya, selain karena materi albumnya seperti Bintang 5 yang sangat bagus, kehadiran Once Mekel dan Tionu Gros di waktu itu turut mendongkrak popularitas band ini, karena fisik mereka yang memang good looking. Selain itu, album-album Dewa terdahulu juga bisa dibilang levelnya naik kelas. Dewa 19 memiliki dua album yang masuk ke jajaran 150 album terbaik Indonesia, yaitu album Terbaik-Terbaik dan album Bintang 5. Tapi kalau dipikir-pikir nih guys, di era sekarang, Ahmad Dhani memilih Firza untuk diajak featuring, bisa saja karena dia ingin Dewa 19 konser reuni 20-30 tahun berikutnya. And well, walau Andra dan Dhani masih menjadi duit tunggal personil asli Dewa, namun tak bisa ditampik, banyak sekali pergantian formasi di tubuh band ini. Mulai dari vokalis, basis, dan drummer. Nah, khususnya di sektor drummer, meskipun Agung Gimbal sekarang adalah drummer tetap Dewa 19, tapi orang-orang khususnya mereka yang awam, masih mengenal Tionu Gros sebagai drummernya. Banyak orang bilang, kalau karir Once agak meredup setelah keluar dari Dewa. Tapi menurut saya, ini salah banget. Once udah ngeluarin 2 album, dan di album pertamanya diganjar 3 AME Awards. Tapi ya, harus diakui, lagu-lagunya itu kurang komersil dan terlalu idealis, karena Oncenya juga orangnya idealis. Sebenernya, dia masih sering banget manggung off-air dan konser-konser besar atau pensi, yang duitnya kuat karena emang honornya mahal. Salah satunya, dia juga sempat tampil di konsernya Erwin Butawa dan bawain lagunya Marshall Firasat. Once mungkin gak seluas arilasso, baik dari pembawaan panggung maupun di kehidupan sehari-hari. Tapi menurut saya, dia tetap vokalis dengan karakter suara terbaik di Indonesia dan gak tergantikan. Sampai-sampai Gilang Dirga, yang terkenal sebagai impersonit Handal, gak bisa tuh niruinnya. Dewa 19 adalah band yang semua lininya bagus dan hampir semuanya terkenal tanpa ada embel-embel band Dewa. Ahmad Dhani gak usah ditanya lagi ya. Andra dengan Andra in the Backbone, Once dan Ari dengan solonya, Agung Gimbal dengan beberapa proyek dengan musisi lain. Publik mungkin sedikit robati dengan kehadiran band ini Polka Wars. Apalagi albumnya yang Bani Bumi yang masuk sebagai album terbaik Indonesia tahun 2019 versi 3-2-ID. Banyak kritikus musik yang bilang kalau nuansa lagu mereka mirip-mirip Dewa Era terbaik-terbaik. Susah untuk nemu band kayak Dewa di Indonesia. Tapi endingnya di konten ini guys, saya mau tanya sama kalian. Lebih suka mana? Dewa 19 era Ari Lasso? Once atau Filza Elo? Boleh banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, dan salam rock'n'roll! Terima kasih telah menonton!